Intro Selamat malam peran netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini yang agak lucu dan menarik Kemarin muncul spekulasi bahwa ada penolakan terhadap Anies Baswedan Tapi ternyata hari ini banyak yang nyambut begitu di Makassar Ini sangat luar biasa Dan bahkan Anies Baswedan menghadiri di kampus yang katanya mahasiswa yang menolak itu Ini menjadi spekulasi di masyarakat Dan bahkan Anies Baswedan tiba di Makassar pakai jet pribadi Dan bahkan Anies Baswedan disambut ribuan simpatisan dan relawan di Makassar Tetapi mari kita tonton seperti ini videonya Ini situasi penyambutan Pak Anies Baswedan di Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar oleh relawan dan kader Nasdem Mari kita dengarkan seperti ini Selamatnya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam SEM, 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 SEM. SEM, 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 SEM. SEM, 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 SEM. SEM, 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 SEM. SEM, 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 SEM. Pro dan aku antara tetapi bagi Biasa orang cebong biasakan nimbrung Disini begitu kalau tidak tahu videonya Memang seperti itu Waduh pendukung Pak Anies banyak banget Tertar dilaporin lagi Ini saya dan orang saya Bukan orang Nasdem tapi Relawan Sobat Anies dari Kebupaten Janeponto Anies untuk Indonesia menuju perubahan Yang lebih baik bosku Nggak bakalan jadi presiden siwan Ngibul tata kata-kata ini banyak Sekali yang mengkritik Tetapi kritikan inilah yang kemudahan Membuat panik pada buzzer dan Apa namanya dan cebong-cebong Begitu kan ya orang-orang yang berkomentar Ini sebagian kan cebong disini Karena panik dan ketakutan begitu kan Dan bahkan ini Haha goblok-goblok pendukung loh apalagi Nasdem lebih goblok lagi calonkan Gorong APBD ini Ini dari mana begitu kan narasi-narasi Seperti ini dibangun Ya karena ya ini menghancurkan Lawannya begitu tapi ini tidak pantas Dan sampai hari ini sangat luar biasa sekali Begitu kan Ini kejadian Miripilpres 2014 2019 Alhamdulillah Allah berpihak kepada capres yang jujur Bermartabat dan bekerja keras Wow kata siapa begitu kan Dan pada hari ini banyak Apa namanya Apa artinya Barang-barang mahal dan sebagainya Apakah Anda tidak merasakan itu begitu Dan bahkan disini Antusias warga menyambut kedatangan Anies Baswedan Mas Anies di Makassar Beliau akan menghadiri acara kuliah umum di UMI Katanya yang kemarin ada penolakan Mahasiswa UMI dan sebagainya Ternyata Anies Baswedan Kesitu begitu memberikan kuliah umum Acara Zeland Sehat Nasdem besok pagi By the way teman Perubahan seperti apa yang ingin kamu titipkan Demi kepentingan warga Sulawesi Selatan Ini sangat luar biasa sekali Antus menyambut kedatangan Anies Baswedan Begitu Walaupun kemarin katanya si mahasiswa Menolak terhadap kedatangan Anies Baswedan Tapi hanya segelintir orang begitu kan Ya tidak seberapa Hanya segelintir orang lalu kemudian Apa namanya menolak kedatangan Anies Baswedan Ini kan seakan-akan dimana begitu kan Ini kan luar biasa Anies Baswedan disambut luar biasa Dan begitu wahnya begitu Dan bahkan mari kita baca beritanya terlebih dahulu Seperti ini misalnya Ini Anies Baswedan tiba di Makassar Pakai jet pribadi Ini Makassar calon presiden capres usungan Dari partai Nasdem Anies Baswedan Melakukan safari politik di kota Makassar Sulawesi Selatan Anies datang menggunakan jet pribadi atau jet pribadi atau privat Pantauan dari detik sel-sel dikolokasi 10 Desember 2022 sekitar pukul 15.09.15 Anies tiba di area penjemputan VIP Bandara Lama Sultan Hasanuddin Dia keluar menuruni tangga pesawat disambut sorakan dari lawan Tampak sejumlah petinggi Nasdem Yakni Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali Hingga Ketua DPP Nasdem Willy Aditya turut mendampinginya Dan bahkan Anies disambut dengan tarian tradisional Bugis Makassar Anies datang dengan mengenakan kemeja warna biru muda dibalut rompi jas warna biru tua Sejumlah relawan mendesak-desak menyambut kedatangan Anies Baswedan Mantan gubernur di Gijakarta itu sempat bertahan Akibat rombongan yang menyambut memadati ruangan Masa pendukung juga terlihat ramai di pelataran bandara Anies lantas keluar lalu menaiki mobil hingga kembali menyapa para relawan Presiden-presiden-presiden teriak sejumlah relawan di lokasi Kunjungan Anies Baswedan disambut sejumlah pengurus Nasdem di Salsel Yakni Ketua DPW Nasdem Salsel Rusti Masi Mapa Sesu Sekretaris DPW Nasdem Salsel sekaligus Wakil Ketua DPRD Salsel Sahruddin Al Rif Wakil Wali Kota yang juga Kader Partai Nasdem Fatmawati Rusti Dan Ketua Babilo DPW Nasdem Salsel sekaligus Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto lalu Sebelumnya Anies diagendakan melakukan safari politik di sejumlah wilayah Salsel Yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros hingga Pangkep pada 10 dan 11 November Anies akan bertemu dengan delawan dan kader Nasdem di Salsel Anies ke Makassar hari Sabtu dan Minggu tanggal 10 dan 11 Desember 2022 Ungkap sekaligus DPW Nasdem Salsel Sahruddin Al Rif kepada DT Salsel Dan bahkan Sahar menegaskan Kunjungan Anies ke Salsel kali ini lebih kepada silaturahmi keluarga Kunjungan Anies ke Salsel silaturahmi tegasnya Diketahui Anies tiba di Makassar setelah sebelumnya berangkat ke Kota Jayapura, Papua Anies dijadwalkan mengisi kuliah umum di Kampus Universitas Islam Indonesia UMI Hingga menyampaikan pidato politik Klebes Convention Center pada hari ini Wow sangat luar biasa sekali Yang awalnya ada segelintir orang yang menolak kedatangan Anies Baswedan Tapi hari ini buktinya bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa Disambut luar biasa disana Anies inilah yang kemudian para cebong dan basar kepanikan Dan bahkan merasa gagal karena Anies Baswedan ditolak seperti itu Hanya segelitir orang Katanya ribuan yang nolak Tetapi yang datang hanya 15 orang Dan bahkan mungkin gagal ya Para ujungjungannya yang kemudian Apa namanya Oligarki-oligarki yang membisikkan Dan untuk mendemo Anies Baswedan ternyata gagal Dan bahkan dia sedih Karena sudah bayar mahasiswa Terus kemudian mahasiswa yang hadir hanya 15 dan sebagainya Ini kan menjadi ketawaan seluruh Indonesia Begitu kan Kira-kira seperti itu Dan bahkan banyak sekali di lainnya Berita lainnya nih Anies Baswedan disambut ribuan simpatisan dan delawan di Makassar Wow sangat menarik sekali ya Dan bahkan dari Makassar Bakal calon presiden usangan partai Nasdem Anies Baswedan disambut ribuan delawan dan simpatisan ketika tiba di Makassar Kedatangan mantan gubernur di Gajakarta itu disambut dengan teriakan khas bugis Makassar Yang dikelilingi oleh ribuan masyarakat Yang mendati bandara Sultan Hasanuddin Saat ini Anies keluar dari bandara namanya Namanya terus digaungkan Para pendukungnya terima kasih sambutannya Ini menggambarkan semangat perubahan Ucap melihat besarnya antusias masyarakat menyambut Anies Baswedan Wow sangat luar biasa sekali Karena pada hakikannya apa? Pada hakikannya adalah Anies Baswedan selama ini Kalau kita melihat situasi dan politik hari ini sangat menarik sekali Dan bahkan banyak orang yang di satu sisi menolak Ketika Anies Baswedan ke daerah Kemana pun Ke Papua Ke Medan Ke Aceh Ke Riau Juga ada segelintir orang yang katanya Jutaan yang akan menolak kedatangan Anies Baswedan Tetapi sebaliknya Yang nolak hanya 15 orang 10 orang 9 orang Tau-taunya yang menyambut Anies Baswedan Itu luar biasa Ratusan ribu Dan bahkan para cebong dan basar Tidak percaya terhadap Kedatangan Anies Baswedan itu Disambut semeria itu Artinya apa? Artinya adalah bahwa Apa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan Menjadi mahnil luar biasa Di berbagai daerah Tetapi di satu sisi pasti ada penolakan tertentu Walaupun ada penolakan tertentu Ya namanya juga Apa namanya Politik dan demokrasi Wajar-wajar aja Tetapi perlu diingat Menolak itu harus menggunakan akal sehat Kira-kira seperti itu Kesimpulan saya hanya satu Bahwa mahnil Anies Baswedan luar biasa Dan saya mengapresiasi sekali Kepada rakyat Makassar Yang menyambut kedatangan Anies Baswedan Walaupun ada segelintir orang penolakan Itu hal yang biasa Karena itu sudah dibayar Atau apa dan sebagainya Apalagi mengatasnamakan Aliansi Cinta Demokrasi Yang terdiri dari berbagai mahasiswa Kira-kira seperti itulah Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam peranitizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Selamat datang menonton! Terima kasih.